ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja bapak ibu ini adalah tampilan layar OBS perhatikan di bagian powerpoint di sebelah kanan kiri ini hitamnya sangat banyak kalau kita crop seperti ini nah ini hasilnya kurang baik ya kurang bagus karena area monitornya masih lebar nah kalau seperti ini ini yang diedit adalah file ppt nya kita buka di powerpoint ya saya normal view ini adalah resolusi 9 banding 6 ini digunakan monitor pada jaman monitor tabung ya masih menggunakan resolusi perbandingan 9 banding 6 nah untuk sekarang kita banyak sekali menggunakan monitor yang widescreen ya baik laptop maupun komputer lcd nah di tampilan powerpoint kita ini di bagian desain kita klik nah disini ada slide size slide size nya kita ganti ke widescreen nah ini yang tadi standar 4 banding 3 bukan 9 banding 6 ya 4 banding 3 kita ubah 16 banding 9 widescreen seperti ini karena ini saya menggunakan template desain dari powerpoint bawaan jadi dia otomatis menyesuaikan kalau bapak ibu membuat manual maka ini harus ditarik-tarik manual nah seperti bagian bawah ini kita tarik manual ya seperti ini ini disesuaikan kalau sudah sesuai kita kembali lagi ya kita slide show lagi ya posisinya seperti ini kita coba cek di OBS nah ini sudah menjadi lebar nah kalau ini kenapa masih ada hitamnya ini sebenarnya bisa kita akali ya ini kan posisi full nah kita buat ininya apa di restore di restore kemudian kita besarkan manual sampai hitamnya hilang ya seperti ini misalnya boleh tidak seperti ini boleh saja nanti yang terekam tetap bagian powerpointnya saja nah tapi kalau sudah seperti ini jangan ditarik-tarik lagi ya ini sudah pas boleh digeser tetapi tidak boleh ditarik saya masuk ke OBS ini saya buka kuncinya saya besarkan nah ini akan tepat di layar karena resolusi dari monitor yang sudah saya siapkan ini widescreen ya 16 banding 9 jadi kalau kita menggunakan powerpoint dengan ukuran widescreen disini tadi 16 banding 9 maka ukurannya akan tepat tergantung kita bagaimana menyesuaikan posisi disininya jadi tidak harus full screen tetapi kita boleh setengah layar ya oke seperti ini untuk mengubah tampilan powerpoint supaya pas di layar monitor Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih